Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di channel Legokeringit Di malam yang sesunyi ini dengan ditemani secangkir kopi Saya akan berbagi video meneruskan video kemarin ya Tentang cara memasang retrek spion Oke bagaimana videonya Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe nya Langsung mendapatkan hadiah gratis Hadiahnya apa? Notifikasi video terbaru saya Oke kita tonton langsung videonya Ciao Dan kali ini Yang akan kita pasang retreknya Spion saya pakai spion apansa Apansa, Xenia, Agia, Ila sama ya Oke kita buka dulu Kacanya Ditekan bagian atasnya Lalu bagian bawahnya kita angkat Kalau agak susah bisa sedikit dicungkil Tapi hati-hati ya biar tidak pecah Kalau kita tarik agak ke bawah karena dia ada pengaitnya Setelah kacanya terbuka Kita buka soketnya biar tidak perlu kita potong Jadi nanti tidak ada sambungan Bukan menggunakan kawan kecil bisa menggunakan penitih Pertama-tama buka dulu bagian pengancing ini Dicungkil sedikit saja Sedikit saja tidak perlu sampai lepas semua ya Nah untuk kurutan kabelnya mohon diingat Jangan sampai terbalik Lalu kita lihat di bagian depan sini Ada kayak pengait Jadi kita colok pengaitnya Latiangkan sedikit sambil dicabut kabelnya Anda bisa memfoto dulu Posisi kabelnya sebelum kita lepas Jadi biar tidak lupa ya Dan tidak terbalik Nanti saat kita pasang Setelah terlepas Moketnya Kita buka kakinya Ada tiga baut kita lepas semua Dan cara ini bisa kita aplikasikan Ke Sepion mobil Avanza Xenia Agia Dan Aila dari tahun 2012 Sampai tahun 2018 Maksud saya Kita lepas juga karetnya Agar kabelnya bisa kita tarik Lalu setelah itu kita lepas bagian motor mirrornya Dia punya tiga baut Pokoknya setiap bagian dari sepion ini kita lepas semua Karena yang mau kita ganti itu adalah bagian untuk melipat sepionnya Setelah motornya terlepas Kita lepas juga kabelnya kita tarik Dan bisa kita lihat disini ada dua baut Dan ini baut yang ngebaut bagian lipatnya Kita lepas Keduanya Dan biasanya untuk sepion yang belum pernah dibuka Dia ada satu baut lagi Di bagian dalam cover ini Jadi kita harus lepas juga covernya Disini ada pengaitnya Ini juga Jadi longi lepasnya kita tekan bagian pengaitnya Sampai terlepas Sambil kita tarik covernya Kadang covernya terasa Susah ya buat dilepas Jadi kita harus lepasnya secara hati-hati Dan menggunakan kesabaran juga Sampai benar-benar terlepas Seperti ini ya Susah sekali Keras Padahal ini sudah saya buka Dan bautnya pun juga sudah tidak ada Tapi karena Ini untuk menambah Tutorial Dan karena tidak semua sepion sudah tidak ada bautnya Jadi terpaksa saya buka juga Buat menunjukkan tempat bautnya Tuh ternyata masih ada satu pengait lagi yang belum terlepas Ya kita tarik Ya lepas juga Dan disini tempat baut terakhirnya ya Cuman punya saya sudah tidak ada Oke sekarang Sudah terlepas semua Seperti Anda lihat Ini dudukan lipat aslinya yang dari sini Lalu kita ganti dengan lipat otomatis Dan ini adalah motor retreknya Disini saya memakai motor orinya expander Tetapi sudah saya sesuaikan Untuk Avan Sini ya Dan air Karena dudukannya sama Ya disini kita hanya pakai dua baut saja ya Atas apa bawah Tidak menggunakan lagi baut yang di dalam kapal tadi Tapi insya Allah buat yang penting ke bautnya yang kuat ya teman-teman Tidak menggunakan lagi Oke sekarang motornya sudah terpasang Baru kita pasang lagi semua bagian-bagian serpionnya ke posisi aslinya Jangan lupa masukkan kabelnya dulu Dari kamu pulang Jangan lupa masukkan Tolong masukkan Sudah terburuk Jangan lupa masukkan Tidak di atas Cuman juga aku meraih Berita terburuk pasang juga bagian motor mirrornya jangan lupa bawahnya tiga buah bawah atas sama samping selamat menikmati kita pasang lagi covernya jangan lupa kabel sennya dimasukkan juga ke bagian lubang saya tipatnya tapi karena ini cuma buat tutorial jadi saya putus aja karena susah sebenarnya bukan susah tapi kabelnya tadi udah putus satu dan daripada menghambat waktu jadi saya putus aja tidak saya pasang lagi kita masukkan lagi kabelnya hati-hati saat kita baut nanti jangan sampai kabelnya terjepit sama baut ya karena resikonya kabel kejepit itu takutnya bocor dan malah flashlight oke kita pasang oke 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 pasangkan kembali soketnya ke posisi seperti awal jangan terbalik tekan lagi pinnya lalu kita pasang kacanya masukkan dulu pengaitnya di bagian atas setelah terkait baru kita tekan di bagian tengah hati-hati saat menekan ya biar tidak pecah Oke selesai sudah kita rakit sepionnya yuk kita tes apakah motori track nya berfungsi dengan baik ya dia bisa melipat sendiri kita balik kabelnya ya ya dia juga membuka sendiri Oke kita pasangkan dengan kabel yang tadi malam kita rakit dan ini kabelnya kita pasangkan bagian kanan ke kabel yang pendek Hai dan untuk yang kiri kita pasang ke kabel yang panjang Oke kita tes dengan menggunakan saklar dan bila terjadi putaran sepion tidak tidak seirama ya yang satu nutup yang satu buka kita bisa balik aja bisa tukar ditukar kabelnya di tukar Oh ada mahluk sesuatu yang tidak enak dilihat disana tapi tidak apa-apa tidak saya segini lah buat kenang-kenangan aja Oke kita betukar kabelnya nah kita pencet saklarnya ia melipat sendiri pencet setelah lagi terbuka mana lagi aduh kabelnya kurang kecet Oke 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 seperti itu cara pemasangan motori tracknya Hai mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya sekian video dari Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati